Intro Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menijau langsung kondisi jembatan Kajar Kuning di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur usai diterpah awan panas guguran Semeru, Senin 5 Desember kemarin. Jembatan yang baru diresmikan Kofifa 3 bulan lalu itu kini tertibur material arbu vulkanik yang masih panas setebal hampir 1 meter. Kofifa meminta pemerintah Kabupaten Lumajang untuk segera melakukan pembersihan abu vulkanik yang menutupi jembatan dan badan jalan untuk segera dibersihkan. Menurutnya, jalan menuju Dusun Curakobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwa itu masih bisa dilewati kedaraan Rode II. Sementara Bupati Lumajang Tori Kulhak mengatakan proses pembersihan abu vulkanik dari jembatan dan badan jalan akan mulai dilakukan besok, 6 Desember atau hari ini. Meski nantinya sudah dibuka untuk bisa dilewati, Torik mengimbau, agar warga tetap puas pada dan tetap memperhatikan imbauan petugas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!